Hai kofren, disini ada soal Diketahui, ada entalpi pembentukan dari H2O, CO2, dan C2H2 Kemudian, ternyata 52 gram C2H2 itu dibakar secara sempurna Sesuai dengan persamaan THC nih Ini ada kekeliruan ya Yang dibakar C2H2, bukan CH2 Yaitu 2C2H2 plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O Yang ditanya Kalor yang dihasilkan itu berapa sih? Berarti Ki yang ditanya Oke, untuk mengerjakan soal ini Yang pertama, kita perlu tahu nih Berapa perubahan entalpi dalam reaksi pembakaran ini? Kemudian, kita mencari Berapa mol sih C2H2 yang dibakar? Maka setelah itu kita bisa mendapatkan kalor yang dihasilkan Perubahan entalpi itu rumusnya seperti ini Jika berhubungan dengan entalpi pembentukan Yaitu jumlah dari Koefisien dikali Entalpi pembentukan produk dikurangi Jumlah dari koefisien dikali entalpi pembentukan reaktan Berarti perubahan entalpinya 4 kali entalpi pembentukan CO2 plus 2 kali entalpi pembentukan H2O dikurangi 2 kali entalpi pembentukan C2H2 plus 5 kali entalpi pembentukan O2 Perlu diingat O2 adalah unsur bebas Jadi entalpi pembentukannya 0 Sekarang kita masukkan data yang telah diketahui Berarti 4 kali min 394 kJ per mol Plus 2 kali min 242 kJ per mol Dikurangi 2 dikali 52 kJ per mol Perubahan entalpinya adalah Min 2164 kJ Hati-hati Ini untuk setiap Pembakaran 2 mol C22 Karena koefisiennya 2 di sini Pada kondisi yang sama Koefisien itu setara dengan perbedingan molnya Maka kita bisa mencari Perubahan entalpi untuk 1 mol C22 Yaitu tinggal dibagi 2 mol Hasilnya Min 182 kJ per 1 mol C22 yang dibakar Baru kita bisa mencari kalor Dengan memasukkan mol C22 yang dibakar Yaitu 52 gram Kita cari molnya dulu Mol itu kan masa per MR MRC22 itu 26 Didapat dari 2 kali ARC plus 2 kali ARH Masanya adalah 52 gram Berarti 52 gram per 26 gram per mol Hasilnya adalah 2 mol Kemudian Kita bisa menghitung kalornya Delta H Itu adalah min key per mol Karena di sini adalah reaksinya Eksoterm Pembakaran Berarti kita masukkan Min 182 kJ per mol Sama dengan min key per 2 mol Berarti key sama dengan 2164 kJ Ini adalah kalori yang dihasilkan Untuk pembakaran 52 gram C22 Berarti jawaban yang sesuai adalah yang D Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!